Kehadiran wali kota Padang yang juga menjadi katib imam sholat jumat di Masjid Gunduang Merah bahkan baru sangat mengemerahkan hati kami. Ungkap salah seorang tokoh perantau bernama Lengkap, Insinyur Gamal Abdul Nasir, saat bertemu dengan wali kota Padang, merasa senang dan mengingatkan kembali ke kampung halaman, dikarenakan didatangi seorang tokoh Sumatera Barat yang tak asing lagi, bahkan beliau sangat dikenal. Dikarenakan wali kota Padang yang merupakan salah seorang pemimpin yang baik dan cerdas juga memimpin masyarakat kota Padang dengan bijaksana dan penuh tanggung jawab. Perantau Minangkabau yang bertugas di pemerintahan kota Pekanbaru ini mengaku mengenal Mahyildi sejak lama dan mengikuti perjalanan karir politiknya. Menurutnya sulit mencari tokoh, seperti Mahyildi yang memiliki tiga dimensi pendekat sekaligus dia selalu juga pemangku adat di kota Padang. Selain Gamal, beberapa tokoh perantau juga mengaku dan mengungkapkan gerespek terhadap wali kota Padang itu. Kami masyarakat perantau mengagumi Mahyildi yang membuat perubahan di kota Padang. Orang yang santun dan rendah hati jarang ada pemimpin seperti beliau. Bahkan, bahkan telah kita buktikan dan saksikan bersama ketika Mahyildi menjadi katib Jumat apa yang disampaikan dalam kubbah singkat begitu juga mendapat perhatian bagi para perantau. Dia adalah sosok ulama dan umarok. Di samping dia ulama, dia juga adalah seorang pemimpin. Sebenarnya, ini yang dicari di dalam pemimpinan di Republik Indonesia ini. Karena Rasulullah sendiri, dia selamping ulama, dia umarok pemimpin, pemimpin bangsa. Saya melihat dia adalah sosok yang sederhana, cerdas, dan memang sesuai dengan petunjuk atau arahan agama Islam kita. Saya yakin ke depan, dia akan menjadi pemimpin bangsa ini. Alhamdulillah.